Selamat pagi saudara saudari semua Hari ini kita merentungkan Kitab 1 Samuel Pasal 14 Yang disampaikan oleh Pastor Jason Pastor sebelumnya dikatakan Kemenangan Saul setelah ia menjadi raja Tetapi jumlah Kajurit pihak itu Lebih besar dari mereka Maka Saul tidak bisa menunggu Kedatangan Samuel sehingga ia mempersembahkan Persembahan Dan pada saat itu timbullah masalah Karena ia telah Melanggar Peraturan arah Terhadap Nabi Tentang persembahan Dan persembahan itu harus Dilakukan oleh orang Imam Lewi Pada saat ia melanggar garis ini Maka Samuel memberitahu kepada ia Bahwa kerajaannya tidak akan selamanya Yang semua katakan itu Adalah satu kenyataan Banyak perkara bisa dikembalikan Kita melakukan kesalahan dalam satu perkara Kita bisa mengaku kepada Allah Seperti anak kecil Kalau dia bisa untuk minta maaf Kepada orang tuanya Semuanya bisa dipulihkan Apalagi di situ Mempersembahkan korban bakaran Dan habur korban keselamatan Dalam masalah ini Mempersembahkan Persembahan perkara selesai Tetapi Kalau tidak mau menyelesaikan perkara itu Terus berlalu Terus ada Dan semakin parah Dan sekarang Peperangan Terus berjalan Walaupun Saul Di setengah pihaknya Dia mati Masih ada Sebelah pihak Yang belum untuk Dimenangkan dalam perang Jadi sebelumnya Karena dia ketakutan Ia tergesa-gesa Mempersembahkan korban Persembahan Dan Sekarang Dengan tema Hati-hati Kemenangan Yang membawa kutuk Hati-hati Kemenangan Tetapi Membawa kutuk Menjadikan atau menjadi kutuk Perang bisa Perang untuk Bisa dimenangkan Dalam perkelumpulan Setelah menang Tetapi Perorangan Boleh dikatakan Atau terhadap Pemimpin Kutuk bagimu itu Semakin besar Ini boleh dipisahkan Bukan berarti Kamu berperang Menang Orang akan Semakin baik Tetapi Ia memang Orang makin baik Tapi bagimu itu Semakin buruk Hal ini harus Kita renungkan Dan Ayat hari ini Sangat panjang Saya bagikan Dalam dua Subbagian Pertama Hanya Allah Hanya Tuhan Yang memberi Kemenangan Kisah dimulai Dari Yonatan Membawa Dengan Bujang Pembawa senjatanya Masuk di Kemanya Orang Filistin Dia sendiri Menantang Peperangan Ini Dan Perkara ini Sangat Spesial Pertama Pada saat Yonatan Berbuat demikian Ayahnya Tidak tahu Kedua Pertama Dikatakan Tetapi Tidak diberitakan Hal itu Kepada Ayahnya Dikatakan Di ayat ketiga Tetapi Rakyat tidak tahu Tentang Perginya Yonatan Dia Secara Pribadi Berjalan Bagi Dalam Satu Laskar Prajurit Itu Tidak bisa Terima Sama Artinya Kamu Sendiri Mengambil Keputusan Dan Mengambil Tindakan Di dalam Dalam Markas Tentara Itu Melanggar Peraturan Sama Dengan Dikatakan Kita Seperti Membuka Mengendari Pesawat Tetapi Dengan Membuka Bom Walaupun Sampai Di Tempat Tujuan Tapi Di Tengah Udara Bisa Diledakkan Jonathan Jonathan Tidak Berbeda Demikian Kelakuan Jonathan Dari Kalau Peraturan Dalam Ketentaraan Itu Membuka Ada Masalah Tapi Ia menang Dalam Perang Itu Itu Yang Membuat Kita Tidak Mengerti Untuk Dipikirkan Seorang Berlaku Berbuat Bagaimana Bisa Menang Bagaimana Allah Bisa Memakai Orang Itu Dan Kita Waktu Kita Melihat Terus Sesungguhnya Ada Alasan Dia Sampai Di Tempat Orang Filistin Dia Pergi Dia Di Situ Bertemu Dengan Dimikron Atau Diboleh Dikatakan Di Tengah Tengah Atau Di Antara Dua Gunung Atau Dua Bukit Sebelah Orang Filistin Sebelah Orang Israel Dia Seperti Pelintasan Bukit Pada Saat Dia Sampai Di Ujung Bukit Batu Dia Disitu Meminta Pada Allah Sebagai Tanda Kalau Kamu Ingin Aku Memberikan Aku Menang Atas Perangan Ini Biarlah Orang Filistin Memberi Aku Berjalan Kemudian Kemudian Dia Bersama Orang Pembawa Senjatanya Berfakat Tentang Perkara Ini Saul Yang Hanya Tinggal 600 Orang Menjadi Sangat Ketakutan Dia Ini Cuma Dua Orang Sepertinya Satu Yang Gila Tetapi Mereka Bersatu Dan Juga Yonatan Sangat Punya Iman Dia Sangat Berani Jadi Pembawa Senjatanya Berkata Lakukan Niat Hatimu Itu Sungguh Aku Sepakat Walaupun Orang Sangat Sedikit Hanya Dua Orang Tetapi Yonatan Tau Bahwa Bagi Tuhan Kemenangan Itu Bukan Tuhan Tidak Sukar Untuk Menolong Baik Dengan Banyak Orang Maupun Sedikit Orang Tidak Sukar Bagi Allah Untuk Menolong Baik Orang Banyak Maupun Orang Sedikit Bagi Allah Tidak Ada Yang Tak Mungkin Disini Yonatan Sangat Sesuai Dengan Kehendak Allah Kemudian Dua Hari Sepakat Orang Filistin Memberitahu Kepada Mereka Di Ayat Kesebelas Ketika Mereka Berdua Memperlihatkan Diri Kepada Pasukan Pengawal Orang Filistin Berkatalah Orang Filistin Lihat Orang Ibrani Keluar Dari Lobang Lobang Tempat Mereka Sembunyi Sepertinya Mereka Mentertawa Yonatan Bukankah Kamu Telah Sembunyi Kok Sekarang Berani Untuk Keluar Dikatakan Naiklah Kemari Maka Kami Akan Menghajar Kamu Dia Menyuruh Yonatan Kemari Itu Satu Kesuk Yang Yang Sulit Karena Kita Katakan Dia Dari Atas Satu Bukit Yang Satu Kemudian Turun Kemudian Naik Lagi Di Atas Bukit Di Ayat 13 Maka 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 Naiklah Yonatan Merangkak Ke Atas Dengan Di Dengan Diikuti oleh Pembawa senjatanya Ini Dia Merangkak Biar Tidak Lancar Seperti Yang Kita Pikirkan Untuk Naik Kita Naik Di Gunung Lain Rocks Belum Sampai Juga Kayaknya Sudah Lemas Kaki Dengan Naik Demikian Dengan Merangkak Itu Melambangkan Bukit Itu Sangat Terjal Apalagi Pembawa Senjatanya Dia Membawa Senjata Mau Merangkak Naik Ke Atas Kemudian Setelah Mereka Naik Disitu Mulai Berperang Dan Yonatan Disitu Membunuh 20 Orang Dan Di Alkitab Dikatakan Di Ayat 15 Lalu Timbulah Kegentaran Di Perkemahan Di Padang Dan Di Antara Seluruh Rakyat Juga Pasukan Pengawal Dan Penjara Penjara Itu Gentar Dan Bumi Gemetar Sehingga Menjadi Kegentaran Yang Dari Allah Kegentaran Ini Boleh Dikatakan Diterjemahkan Disini Kegentaran Yang Dari Allah Gemetar Getaran Yang Timbul Yang Dari Allah Waktu Peperangan Dimulai Filistin Pun Ketakutan Maka Bumi Pun Gemetar Sehingga Keadaan Semakin Gentar Sampai Kegentaran Ini Dilihat Oleh Orang Israel Mengapa Orang Filistin Disana Menjadi Ketakutan Bumi Pun Gemetar Dan Mereka Pun Mulai Melarikan Diri Disini Kita Lihat Allah Secara Al Di Luar Kemampuan Dengan Disitu Alat Turun Campur Tangan Alat Tidak Sukar Untuk Menolang Baik Dengan Orang Banyak Maupun Dengan Orang Sedikit Ini Ini Adalah Iman Dari Yonatan Maka Saul Tidak Memiliki Iman Yang Ini Dia Merasa Tinggal 600 Orang Sangat Menderita Harus Berbuat Sesuatu Maka Baiknya Aku Memaksa Untuk Mempersembahkan Korban Persembahan Tetapi Anaknya Merasa Dua Orang Sudah Cukup Kalau Allah Ingin Menang Maka Dua Orang Cukup Bagiku Disini Ayah Dan Rakyat Pun Tidak Tahu Kemana Perginya Yonatan Saya Seperti Merasa Ada Yang Tergesah Merasa Seperti Secara Invidu Untuk Berperang Bias Seorang Pemimpin Tetapi Mengapa Tinggal Cuma Dua Orang Dia Tahu Disini Sebagai Pemimpin Pun Ada Masalah Tetapi Ia Menang Perang Sama Dengan Dikatakan Alap Keputusan Alap Yonatan Apakah Dia Harus Menang Dan Alapun Turun Tangan Disini Bisa Kita Lihat Sesungguhnya Manusia Tidak Sempurna Yonatan Punya Masalah Sendiri Seharusnya Dia Seorang Panglima Menjadikan Dia Seperti Pak Seorang Diri Tetapi Allah Sesungguhnya Dia Menanggung Satu Panggilan Dari Allah Untuk Menyelamatkan Orang Israel Lepas Dari Tangan Orang Filistin Sesungguhnya Sesungguhnya Dan Seumur Hidupnya Selain Yang Terakhir Selain Yang Terakhir Di set Perang Ia Menang Ia Membawa Panggilan Dan Juga Berkat Jadi Walaupun Tindak Kannya Baik Tapi Dia Adalah Juga Anak Allah Juga Panglima Saul Dia Membawa Berkat Demikian Untuk Pergi Walaupun Jonathan Memiliki Masalahnya Sendiri Tetapi Waktu Waktu Merang Allah Berdiri Di Di Paragraf Yang Pertama Hanya Tuhan Yang Memberi Kemenangan Setelah Proses Kemenangan Ini Saul Mengambil Satu Keputusan Keputusan Ini Semakin Buruk Yang Akhirnya Mencelakakan Diri Di Ayat 24 Sampai Ayat 52 Semakin Mengandalkan Agama Maka Kutuk Semakin Besar Semakin Mengandalkan Kepercayaan Kutuk Semakin Besar Yang Tadi Dikatakan Di Paragraf Yang Perekama Dikatan Ada Terjadi Sesatu Perkara Disana Orang Filistin Mereka Ribut Huruh Haras Sendiri Yonatan Tera Berangkat Apa Yang Harus Dilakukan Anak Berperang Dengan Musuh Apakah Saya Harus Berangkat Untuk Menolong Dia Tetapi Orang Begitu Banyak Jumlanya Seperti Pasir Di Laut Laut Dulunya Ada 600 Sekarang Tinggal 599 Orang Perang Atau Tidak Perang Saul Takut Atau Sekarang Kita Bawa Membawa Tabut Disini Ada Terjemahan Yang Berbeda Disini Dikat Terjemahan Ada Yang Terkatakan Bawa Kain Evot Baju Evot Boleh Gampang Dikatakan Dia Mau Bertanya Pada Allah Dia Perang Sangat Selah Mendesak Dia Takut Dan Bertanya Kepada Allah Semakin Disitu Mereka Bermusyawarah Perang Semakin Mendesak Akhirnya Membuatkan Satu Keputusan Yang Salah Ada Baiknya Kita Sudahlah Tidak Perlu Bertanya Kepada Allah Kita Maju Terus Untuk Berperang Kita Melihat Disini Saul Bagaimana Mengambil Keputusan Sudah Saatnya Berperang Berani Maju Untuk Berperang Membiarkan Anak Sendiri Untuk Mati Apa Yang Kamu Takut Sekarang Sudah Mulai Perang Pergi Berperang Itu Sudah Benar Atau Membuat Sendiri Seperti Orang Yang Sangat Saleh Terlebih Dahulu Mencari Tuhan Tetapi Sesungguhnya Diri Sendiri Takut Tetapi Melihat Situasi Mulai Mendesak Ya Sudah Tidak Usah Mencari Bertanya Pada Tuhan Kita Maju Untuk Berperang Seperti Cara Perbuatan Untuk Mencari Tuhan Itu Satu Keputusan Dan Akhirnya Keputusan Ada Di Tangan Saul Apakah Saya Perlu Untuk Mencari Allah Atau Secat Untuk Membuka Tombol Mencari Allah Itu Pun Dibiarkan Dilepaskan Semua Itu Keputusan Saul Bertanya Pada Tuhan Itu Juga Salah Satu Cara Sekarang Kita Masuk Yang Kedua Perang Sudah Menang Sesungguhnya Sangat Baik Menang Perang Itu Sangat Baik Tetapi Saul Itu Seperti Ingin Melakukan Sesuatu Dia Menyuruh Rakyatnya Untuk Berpuasa Seperti Dikatakan Terkutuklah Orang Yang Memakan Menyuruh Untuk Rakyat Mengucapkan Sumpah Terkutuklah Orang Yang Memakan Sesuatu Sebelum Matahari Terbenam Dan Sebelum Aku Membalas Dendam Terhadap Musuh Musuh Sebab Itu Tidak Ada Seorang Dari Rakyat Yang Makan Sesuatu Dia Sesungguhnya Tidak Maju Berperang Tetapi Disitu Dia Menyuruh Rakyat Untuk Berpuasa Sesungguhnya Allah telah Berperang Untuk Dia Tetapi Dia Seperti Orang Yang Kelelahan Sepertinya Allah telah Membela Di pihak Sepertinya Ia Ingin Melakukan Sesuatu Untuk Menandakan Ia Pun Ikut Serta Berbuat Sesuatu Kemudian Dia Disitu Untuk Puasa Bukankah Lebih Baik Untuk Berpuasa Pada Waktu Dua Keadaan Situasi Mendesak Bukankah Itu Lebih Baik Untuk Berpuasa Kita Berpuasa Tujuh Hari Kemudian Ikut Perang Bukankah Dengan Cara Demikian Itu Lebih Sesuai Kalau Memang Kamu Ingin Berbuat Demikian Dan Sekarang Kamu Telah Menang Perang Disitu Seharus Menyuruh Mereka Tidak Mulai Makan Sesuatu Sangat Sangat Yang Aneh Bahkan Dia disitu Menyuruh Orang Untuk Bersumpah Sumpah Itu Sesungguh Kamu Utapkan Itu pun Sudah Jadi Membuat Seperti Satu Ajaran Agama Yang Sangat Serius Mengapa Harus Berbuat Hal-hal Ini Disini Timbullah Perkara Karena Kamu Ingin Menang Lebih Banyak Lagi Bukan Allah Telah Memberi Kemenangan Bagimu Mengapa Kamu Berbuat Demikian Untuk Menang Lebih Banyak Lagi Seperti Kamu Tidak Melakukan Demikian Kemenangan Hanya Sampai Disitu Seharusnya Makan Sedikit Sesuatu Barang Terus Mengejar Bukan Itu Lebih Gampang Sekarang Malah Membuat Orang Menderita Dan Semua Tidak Bisa Melakukan Akhir Datanglah Yonatan Yonatan Dia Berjalan Sendiri Jadi Dia Tidak Mendengar Apa Yang Diperintahkan Oleh Ayahnya Jadi Setelah Jadi Di Hutan Dia Melihat Madu Terus Ia Memakannya Matanya Menjadi Terang Dia Segar Kembali Oh Rakyatnya Berkata Kamu Makan Madu Kamu Terkutuk Yonatan Berkata Saya Tidak Tau Yonatan Pun Sangat Maka Dia Berkata Ayahku Mencelakakan Negeri Coba Lihat Bagaimana Terangnya Mataku Setelah Aku Merasai Sedikit Dari Madu Ini Agar Kita Makan Maka Kita Akan Menjadi Kuat Dan Saat Itu Rakyat Terus Berperang Di Ayah 30 Sudu Pada Hari Itu Mereka Memukul Kala Orang Filistin Dari Mikmas Sampai Ke Ayalon Rakyat Sangat Letih Lesu Disini Sekitar 32 Kilometer Sangat Jauh Sambil Berperang Sambil Saling Membunuh Kemudian Tidak Boleh Makan Sesuatu Jadi Rakyat Sangat Letih Lesu Kemudian Mereka Tidak Peduli Mereka Menyambar Jarahan Mengambil Lembu Domba Dengan Darahnya Mereka Makan Saat Itu Apa Yang Harus Dilakukan Kalau Menurut Hukum Tarat Kamu Makan Sesuatu Bersama Darahnya Kamu Akan Bersalah Maka Kamu Harus Lewat Nabi Untuk Dengan Persembahan Untuk Menyelesaikan Perkara Untuk Membawa Perdamaian Dan Saul Bagaimana Dia Harus Melakukannya Menyelesaikan Perkara Ini Bukankah Kamu Menyuruh Orang Bersumpah Sedikitpun Tidak Boleh Makan Sesuatu Dan Sekarang Mereka Telah Makan Bahkan Mereka Makan Bersama Dengan Darahnya Dia Tidak Ada Penyelesaian Dengan Sepisial Dia Tau Mereka Telah Berdosa Kepada Tuhan Dan Di Ayat 35 Saul Disitu Mendirikan Mesbah Ini Mesbah Yang Mula Mula Sekali Didirikan Bagi Tuhan Dua Tahun Kedua Kali Disini Mendirikan Mesbah Tuhan Satu Yang Sangat Spesial Dua Tahun Belum Pernah Mendirikan Mesbah Kamu Melihat Satu Yang Aneh Waktu Yang Aneh Mendirikan Mesbah Setelah Mendirikan Mesbah Kemudian Berpikir Marilah Kita Malam Ini Mengerja Orang Filistin Dan Menjarah Mereka Sampai Fajar Menyingsing Sesungguhnya Mereka Sangat Lelah Tapi Dia Berbuat Sesuatu Sepertinya Dia Orang Yang Pintar Terlebih Dahulu Mendekat Pada Tuhan Dan Akhirnya Waktu Dia Bertanya Pada Alah Apa Yang Harus Diberbuat Alah Tidak Menjawab Dia Kalau Kamu Ingin Berperang Sebab Ini Panggilan Darimu Sebab Alah Telah Berdiri Di Pihakmu Tapi Tidak 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 Berbuat Banyak Tindakan Allah Telah Berkata Bahwa Perang Ini Akan Kamu Menangkan Tidak Perlu Berbuat Puasa Jangan Membuat Untuk Mendekat Pada Alah Mencari Bertanya Pada Allah Tetapi Terus Berperang Jadi Kamu Tidak Tahu Apa Yang Dia Pikir Kalau Kamu Percaya Pada Allah Bawa Panggilan Dari Allah Terus Maju Itu Sudah Allah Memberik Pada Pemimpin Untuk Kebebasan Untuk Sendiri Mengambil Keputusan Jadi Bertanya Pada Allah Tidak Pertuli Asama Dia Jadi Dia Tahu Ada Masalah Maka Disitu Dia Mengambil Undian Yang Didapati Oleh Yonatan Sesungguhnya Yonatan Pun Tidak Ada Bermasalah Tetapi Saul Merasa Kata-katanya Sangat Berat Di Ayat 39 Demi Demi Tuhan Yang Hidup Yang Menyelapankan Orang Israel Sekalipun Itu Disebabkan Oleh Yonatan Anakku Maka Ia Pasti Akan Mati Cara Ia Berkata Itu Sangatlah Kejam Di 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 Sebelah Pihak Ia Merasa Dia Sangat Yang Adil Berdosa Ya Berdosa Berdosa Ada Korban Penebus Dosa Jangan Tidak Segala Dosa Harus Mati Walaupun Yonatan Berdosa Harus Lihat Terlebih Dahulu Apa Yang Dosa Ia Perbuat Tetapi Kata-katanya Sangatlah Sangatlah Tegas Sebab Dalam Dugaannya Rakyat Yang Berdosa Sebab Rakyat Makan Darah Hewan Saya Pikir Dugaan Saya Rakyat Berdosa Pada Tuhan Dia Tidak Berani Membunuh Rakyat Dia Bertanya Kepada Allah Tetapi Tidak Ada Jawaban Kamu Lihat Allah Pun Tidak Mau Melihat Jadi Harus Selesai Menyelesaikan Masalah Dosa Walaupun Yonatan Yang Berdosa Dia Harus Mati Cara Bicaranya Ini Sangat Keterlaluan Kemudian Didapat Yonatan Di Ayat 44 Kata Saul Beginilah Kiranya Allah Menghukum Aku Bahkan Lebih Daripada Itu Sesungguhnya Yonatan Engkau Harus Mati Mengapa Harus Berkata Ini Mengapa Harus Bermomong Kamu Harus Mati Makan Makan Bersama Darah Harus Mati Mengapa Makan Madu Harus Mati Dan Juga Tidak Tau Perintah Dari Saul Ia Berbuat Demikiran Mengapa Harus Mengambil Nyawa Orang Sesungguhnya Makan Madu Marah Sama Dia Kan Sudah Cukup Seterusnya Ayah Berkata Kamu Harus Dengar Kamu Tahu Tidak Atau Orang Tidak Ada Disini Melarikan Diri Kalau Kamu Harus Kamu Selesaikan Rakyat Makan Hewan Bersama Darah Itu Kan Lebih Berat Bukankah Kamu Menyuruh Rakyat Yang Bersumpah Ini Tidak Kamu Selesaikan Mengapa Kamu Tidak Selesaikan Karena Kamu Lebih Memperdulikan Rakyat Tapi Kamu Tidak Berani Untuk Menyelesaikan Anakmu Makan Madu Kamu Mau Nyawanya Disini Satu Timbul Masara Yang Besar Dan Disini Ditambahkan Lagi Satu Perkataan Kiranya Begini Kiranya Alam Menghukum Aku Mengapa Harus Berkata Ini Apa Alasannya Mengapa Harus Membebankan Pada Diri Sendiri Alam Tidak Bicara Pada Kita Mengambil Undian Mengapa Harus Berkata Kalau Anaknya Berdosa Ia pun Harus Mati Tetapi Apa Dosanya Kamu Tidak Tahu Sekarang Kamu Bertanya Pada Alat Alat Tidak Menjawab Mengapa Kamu Harus Membunuh Orang Lain Kamu Sendiri Hubungan Dengan Alat Yang Bermasalah Sekarang Setelah Makan Madu Kamu Masih Ingin Anakmu Mati Setelah Berkata Demikian Seperti Sangat Adil Dan Berhikmat Tetapi Sesungguhnya Masalah Kecil Di Besar Besarkan Sesungguhnya Apa Yang Ingin Kamu Buktikan Kita Sebagai Pemimpin Apa Yang Ingin Kita Buktikan Dan Ditambah Lagi Kiranya Alam Menghukum Aku Lebih Daripada Itu Karena Anak Makan Padu Dan Harus Membunuh Dia Anak Berperang Telah Berperang Untuk Bertahun Sekarang Kamu Mau Nyawanya Disini Rakyat Menghalanginya Saul Pun Tidak 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 Lagi Mengejar Tidak Lagi Berperang Sekarang Pulang Demikian Disini Dalam Satu Kejadian Dalam Perkara Ini Kamu Bisa Melihat Seberikut Mereka Menang Dalam Peperangan Dan Juga Akhir Yang terakhir Dari Peperangan Dia pun Kalah Sebab Disini Juga Dikatakan Kiranya Alam Menghukum Aku Lebih Berat Daripada Itu Jadi Mereka Semua Berperang Semua Pada Senang Tetapi Kamu Sendiri Mengutuk Dirimu Bukankah Semua Habis Perang Semua Gembira Masih Banyak Lagi Jarahan Tapi Saul Dia Setelah Menang Perang Hark Sangat Aneh Sebelah Pihak Berkata Mereka Tidak Boleh Makan Apapun Kemudian Anaknya Berdosa Pokoknya Kacau Balau Disini Dia Pemimpinnya Bagaimana Seperti Yang Dikatakan Yang Kamarin Dia Melihat Situasi Dia Lihat Rakyat Dia Hubungan Dengan Allah Hanya Dengan Satu Cara Kalau Mencari Allah Bisa Menjadikan Dia Punya Iman Maka Ia Akan Mencari Allah Kalau Tidak Tidak Perlu Maka Dia Putuskan Tidak Usah Mencari Allah Kemudian Dikatakan Perkataannya Sangat Keterlaluan Dan Tidak Setertuju Pada Perang Dia Membuat Dia Seperti Punya Otoritas Sangat Takut Orang Lain Tau Kalau Kalau Dia Adalah Raja Dan Juga Dalam Proses Ini Diikat Dengan Cara Keagamaan Allah Tidak Menjawab Aku Pasti Kalian Ada Masalah Terjadi Pada Kalian Jadi Siapa Yang Menyebabkan Perkara Ini Aku Akan Ia Akan Pasti Ia Akan Pasti Akan Mati Ini Seperti Seorang Anak Bicara Kepada Ayah Ibunya Ayah Ibunya Tidak Mendengar Dia Jadi Adik Ini Mencari Kakaknya Ditanya Ini Masalah Perkara Kakak Maka Dia Harus Benar Benar Mengajar Mereka Karena Mereka Yang Mencelak Aku Karena Ayah Ibu Tidak Bicara Kepada Saya Itulah Saul Tidak Lancar Mencari Penyebab Setelah Ketemu Penyebab Diselaikan Sudah Cukup Tidak Peluh Berbuat Seperti Orang Yang Sangat Saleh Sangat Sangat Tapi Sudah Ketelaluan Kita Mohon Tuhan Untuk Menolong Kita Saul Kita Ingat Dia Orang Seorang Anak Yang Setia Dan Taat Dia Anak Yang Taat Seorang Anak Yang Setia Dalam Perkara Yang Kecil Tetapi Dia Tidak Bisa Selaras Dengan Allah Dan Hubungan Dia Dengan Allah Sangat Lah Lemah Menjadi Raja Dua Tahun Baru Mendirikan Nusbah Bagi Tuhan Selain Ingin Mencari Alat Maka Timbul Perkara Yang Memberikan Korban Persembahan Tetapi Tidak Bisa Berlangsung Lama Atau Mencari Mengangkat Tabut Setelah Dikatakan Tidak Perlu Lagi Kemudian Bertanya Kepada Allah Allah Tidak Menjawab Dia Terus Menerus Dalam Keadaan Yang Demikian Tetapi Setiap Ia Perang Ia Menang Tapi Kemenangkan Lebih Besar Kutuk Pun Lebih Besar Sesungguhnya Hubungan Dia Dengan Banyak Masalah Kita Mohon Tuhan Untuk Menolong Kita Dan Juga Kita Pun Tidak Mengatakan Menunjuk Saul Titik Sebab Masa itu Saul Adalah Orang yang Terbaik Di zaman Itu Tetapi Walaupun Orang yang Terbaik Tapi Allah Merasa Belum Bisa Sebab Orang Israel Yang Mau Maka Dia Mengambil Saul Untuk Menjadikan Dia Seorang Raja Bagi Mereka Ini Manusia Sangat Tidak Sempurna Kegiatan Kita Dengan Allah Haruslah Belajar Dari Pengalaman Ini Demikian Juga Jonathan Tetapi Dari Segi Allah Tapi Apakah Dengan Demikian Membiarkan Jonathan Mati Kemungkinan Besar Dia Untuk Mati Sangat Besar Boleh Dikatakan 99% Dia Harus Mati Dia Banyak Masalah Dan Perkara Ini Dia Sendiri Yang Cari Tetapi Allah Melindungi Orang Israel Allah Melindungi Terhadap Pilihannya Kepada Saul Jonathan Adalah Panglima Saul Dan Perang Ini Harus Memberikan Kemenangan Pada Orang Israel Jadi Jonathan Menang Dalam Perang Tapi Sesungguhnya Semua pun Tidak Sempurna Hampir Sama Kamu Tahu Tuhan Memberikan Kemenangan Kepada Orang Tidak Tidak Baik Itu Banyak Baik dengan Orang Banyak Atau Dengan Orang Sedikit Kamu Kamu Sendiri Berjalan Kamu Melanggar Perintah Jadi Disini Jonathan Dia Sendiri Berjalan Melanggar Pelaturan Seharusnya Dia Mati Tetapi Alaponya Kasih Karunia Dan Melindungi Dia Sehingga Dia Tidak Perlu Mati Walaupun Dengan Saat Yang Ketergesaannya Tapi Menang Perang Jadi Kita Semua Orang Perlu Anugrah Kasih Karunia Tuhan Tetapi Terhadap Pemimpin Permintaan Pun Sangat Besar Kamu Bisa Menang Perang Tetapi Kutuk Pun Semakin Besar Kita Mohon Tuhan Untuk Menolong Kita Terlebih Lagi Kalau Kita Menjadi Seorang Pemimpin Pada Waktu Kamu Tergesa Jangan Mengambil Keputusan Kalau Kamu Marah Sangat Marah Kamu Sangat Takut Saat Itu Dan Hatimu Lagi Turun Naik Jangan Mengambil Keputusan Jangan Tergesa Gesa Ngambil Keputusan Semakin Dilakukan Semakin Kacau Sekadang Saya Melihat Kadang Di grup Di WA Grup Juga Melihat Di situ Kadang Dalam Pemijian Pengen Makan Sesuatu Berapa jam Kemudian Setelah Emosi Saya Redah Saya Tidak Baru Menjawab Jadi Saya Mendorong Kalian Pada Saat Kita Menjawab Pertanyaan Seseorang Kita Jangan Tergesa Gesa Untuk Menjawab Dan Juga Jangan Tergesa Gesa Mengambil Keputusan Jangan Tergesa Gesa Saul Tidak Perlu Tergesa Gesa Mempersembahkan Korban Persembahan Sebab Perang Belum Dimulai Jangan Menakutkan Diri Sendiri Ikutilah Tuntunan Allah Untuk Berjalan Kita Mohon Tuhan Untuk Menolong Kita Mari Kita Menyebab Tuhan Allah Kita Tuhan Versa Tuhan Seseorang Tuhan 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan kita bisa menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton atau mempertimbangkan bagaimana pandangan orang di tempat kerja pun demikian kamu sangat takut orang menghinamu atau orang meremehkanmu kalau ini pada kamu kamu tahu di dalam hidupmu ada ketakutan ini saya mengundang kalian letakkan tanganmu di atas hatimu agar saat ini kita datang di hadapan Allah dan berdoa sebab kamu tahu di dalam hidupmu kamu sangat ingin ketakutan ini pergi darimu dan saya mengundang yang di arena untuk di maju ke atas dan kami berdoa untukmu pada saat berdoa saya merasakan satu ketakutan yang besar dan mengundang saudara semua mengundang untuk maju ke depan untuk didoakan bagi yang di online kita terus meletakkan tangan kita di atas hati kita kita merasa kita tidak seperti tidak mengapa aku telah membaca alkitab telah berdoa tetapi masih aku masih terbelenggu dalam masalah-masalahku kesaksian orang lain sangat nyata kemenangan ini kemenangan ini mengapa tidak ada padaku kamu melakukan banyak keagamaan tetapi di dalam hatimu tidak ada damai tidak punya iman dan hubungan dengan Allah pun sangatlah renggang kamu telah berbuat sesuatu apa yang seharusnya kami lakukan yang telah dikatakan oleh ketua selmu abahkan dari ajaran dari kebaktian semua telah kamu lakukan tetapi kamu tidak punya iman kamu takut saya mengundang saudara semua apa yang kamu takut dan hubungannya renggang dengan Allah berdoa kepada Tuhan beritahu pada Tuhan kasih tahu Tuhan mari kita bersama berdoa selamat menikmati Ruhu Kudus kami menyambut Engkau masuk di dalam saudara-saudari kami Engkau tahu apa yang mereka inginkan mereka sangat takut banyak ketakutan tidak berdaya Tuhan di dalam ketakutan kami bisa berbuat berjalan pada yang salah dan salah mengambil keputusan berbicara kepada kami ya Tuhan berfirman pada kami buanglah segala ketakutan yang dalam dalam hidup kami bahkan melihat mata orang kata-kata orang Tuhan kami sangat takut Tuhan kami tidak ingin hidup dalam keadaan yang demikian Tuhan Tuhan kami sangat benci dalam kehidupan yang demikian Tuhan mohon Engkau tolong kami lepaskan kami hanya Engkau hanya Engkau yang menyelamatkan kami hanya Engkau yang menolong kami hanya Engkau yang bisa membebaskan kami memerdekakan kami Tuhan Yesus kami tidak mau hidup dalam ketakutan ini kami tidak mau Tuhan yang telah melekat dalam kehidupan kami Tuhan kami tidak kami sangat tidak suka akan semuanya ini Tuhan mohon kuasa kesembuhan Tuhan masuk di dalam saudara-saudara kami buang segala ketakutan ini semua segala amarah ini buang segala ketakutan yang disebabkan karena ketakutan Tuhan sembuhkan kami kami tidak mau kami tidak mau Tuhan kami tahu Tuhan ketakutan ini bukan darimu bukan milikmu Tuhan kami tapi kami tidak berdaya untuk membuahnya Tuhan lepas karena saudara-saudari kami saat ini saat ini saat ini aku dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan mu Yesus dalam nama Tuhan segala ketakutan telah lepas dari saudara-saudari kami semua saat ini pergi dari saudara-saudari kami dalam nama Tuhan menghardik segala ketakutan dalam hatimu hati yang sangat takut semua ini pergi darimu pergi darimu pergi di bawah kakinya Yesus tidak boleh lagi mengganggu kami amin kita terus berdoa di dalam Tuhan Tuhan Yesus Rohan Saudara kami Terbuka Tuhan mau menyembuhkanmu Melepaskanmu Menyelamatkanmu Di dalam kasih Allah Dapatkan kebebasan Roh Kudus mau masuk di dalammu Roh Kudus mau Menghapuskan Segala ketakutan Dalam hidup Segala ketakutan ini Pergi dari kami Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tuhan engkau berfirman kepada kami untuk membuang segala ketakutan kami dan juga untuk menyembah engkau hidup menyembah dengan yang nyata. Selamat menikmati. Tuhan Allah kita, kita sungguh-sungguh menyembah Allah kita, masuk di dalam untuk menyembah Tuhan Allah kita, masuk dalam ibadah yang sejati. Tuhan hadiratmu ada di antara kami, Tuhan Yesus kami tidak mau seperti Saul. kami tidak mau kepercayaan kami yang sungguh-sungguh kepada engkau. selamat menikmati. 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 mendekat padamu untuk berpegang padamu engkau adalah segalanya bagiku Tuhan hari ini di 1 Samuel pasal 14 ayat 52 hebat peperangan melawan felisim selama zaman Saul dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulnya kepadanya ini adalah semua pahlawan semua orang gagah semua dikumpulkan oleh orang Saul Tuhan kiranya hati kami mata kami hanya melihat engkau kami tahu bahwa kemenangan ada padamu tidak tergantung pada orang banyak atau orang dikit tidak tergantung pada pahlawan atau orang gagah tetapi Tuhan engkau lah sumber kemenangan dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari kami termasuk saya sendiri mata kami hanya tertuju padamu hata kami hanya mendekat pada kami telah kami mendengarkan firmanmu mendengarkan pimpinanmu Tuhan kami memuji engkau agar kami setiap orang mengikuti engkau Tuhan kami memuji engkau berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin kita rendungan pagi sampai disini Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati